Intro Kembali menuju lokasi camping, lobster hasil pencarian akan segera saya masak bersama teman dan keluarga. Nah udah ready semua nih, lobster yang udah saya tangkap tadi, sekarang mau saya olah menjadi lobster panggan. Ini lobsternya masih fresh loh om, masih hidup nih. Mantap. Baru banget nangkep. Om ini aku panggang dulu ya. Oke, bikin kopi dulu Jan ya. Oke om siap. Siap. Tunggu aja om. Wah barangnya juga udah siap nih. Nah spesialnya lobster ini diolah gini aja meskipun gak dikasih bumbu, nanti hasilnya pasti enak. Udah mateng nih lobsternya. Setelah lobsternya matang, giliran rotinya yang naik ke panggangan. Nah yang ditunggu-tunggu udah mateng nih, tinggal kita nikmatin bersama aja. Adek, om udah mateng nih. Yuk makan yuk. Ini ada roti ya dapel. Oh iya, manis rasanya ya om ya. Jadi dagingnya itu berserat banget. Rasanya manis. Meskipun gak pake bumbu nih. Enak banget rasanya. Uh tuh. Hmm. Selain rasa manis, aroma asap hasil panggangan tadi menambah nikmat lobster yang saya makan ini. Petualangan saya di Pantai Modangan memberikan keseruan yang luar biasa. Setelah ini saya akan lanjut untuk mengeksplor keindahan dan keseruan lainnya yang ada di Malang Selatan. Ikuti jejak saya. Jejak Petualang. Sampai lagi yuk. Puas mengeksplorasi Malang Selatan? Sudah waktunya bagi saya untuk menggali keindahan daerah lain. Salah satu yang masih tersembunyi adalah kawasan perbukitan yang disebut Lembah Kerah. Sekarang saya sedang berada di Lembah Kerah. Dan saya disini mau melakukan salah satu olahraga ekstrim yaitu rappeling. Ikuti jejak saya. Jejak Petualang. Ini menjadi pengalaman pertama saya menuruni tebing. Saya merasa tertantang untuk menggapai dasar dari tebing Lembah Kerah ini. Kita sudah sampai lokasi. Nah sebelum kita mulai kegiatan kita harus memakai alat-alat ini dulu. Karena safety comes first. Karena ini pengunci otomatis harus ditahan. Kalau itu bisa diatur. Oke. Oke. Oh gitu. Oke 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 oke. Ini ya. Ini ya. Oke. Nah ini saya sudah siap-siap mau turun benerannya. Lumayan deg-degan juga ini. Memacu adrenalin ya mas ya. Ikuti jejak saya. Jejak Petualang. Lembah Kerah terletak di desa Gampingan kecamatan Pagak Kabupaten Malang. Tebing setinggi 50 meter ini memiliki kontur bebatuan kars dengan bermacam tingkat kesulitan. Lembah Kerah menjadi spot favorit para pecinta olahraga panjat tebing di Malang sejak tahun 1984. Nah karena saya baru pertama kali melakukan rappeling ini makanya saya harus didampingin sama orang yang sudah berpengalaman. Kayak mas Erik nih. Tuh. Udah berapa lama mas? Mulai rappeling? Udah enam tahun. Udah enam tahun wow. Udah enam tahun. Mantap. Ini turun belum ada lima meter. Udah gemeter badan aku. Di atas tadi bilangnya okelah berani waktu latihan. Ternyata waktu dicoba langsung beda banget sensasinya. Jalanan masih jauh. Iya turun. Lembah Kerah dianggap ideal untuk panjat tebing karena struktur medannya yang bervariasi. Misalnya type hang, type hangover, maupun type rope. Jadi selain fokus di sini tujuan kita melakukan ini kita juga harus mencari pijakan yang pas. Batu-batu yang dicari buat pijakan biasanya kayak gimana mas? Mas yang agak keras. Dia enggak bergema biasanya. Oh harus dicek dulu gini ya. Supaya enggak longsor terus kayak kepleset panik gitu ya mas ya. Kemudian ada tekniknya juga kita harus melebarkan kaki seperti ini supaya lebih balance aja ya mas ya. Betul. Konsentrasi mutlak diperlukan ketika menuruni tuping seperti ini. Adrenalin yang terpacu berpadu dengan panorama alam yang memikat membuat saya pelan tapi pasti bisa menikmati petualangan kali ini. Merasakan udara sejuk khas dataran tinggi di lereng Gunung Selamat. Oke kita udah turun kira-kira udah setengah dari tebing. Nah ini saya nemuin ini nih namanya hangar. Jadi kalau kita nemu hangar dan kita mau istirahat kita bisa tinggal nyantolin karabiner ke hangar nih. Untuk menambah safety gitu ya. Jadi kita kalau mau istirahat merasa lebih aman juga. Ternyata meskipun sama-sama extreme sport dan sama-sama main di ketinggian, sensasinya main rappeling ini beda banget sama para layang. Terasa panik sempat melanda ketika tidak ada batu untuk berpijak. Dalam kondisi seperti ini percaya pada alat mutlak hukumnya. Yeay gak nyampe. Gak nyampe. Ini ada pijakan lagi dimana mas? Gak ada sampai bawah. Sampai bawah kayak gini terus? Sampai bawah gak ada. Muter-muter mas. Teru banget pengalaman saya pertama kali rappeling. Nah bentar lagi saya akan melanjutkan petualangan saya di daerah Malang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Masih di Jawa Timur, Roda Kemperven saya bergeser menuju wilayah Tapal Kuda, tepatnya ke kota Pasurwan. Aliran kaliwelang yang bermuara ke Laut Jawa merupakan rumah bagi beraneka flora dan fauna, termasuk berbagai jenis ikan. Bersama nelayan setempat, saya berencana untuk menjaring ikan di muara sungai ini. Jadi jaring yang kita pakai sekarang ini panjangnya kira-kira 200 meteran. Ini panjang banget sih. Dari awal kita tidak taruh lagi. Dan sampai sekarang pun masih diuntung saya ini. Masih banyak nih jaringnya. Berarti dengan semakin banyak, semakin panjang jaringnya, semoga kita dapat ikannya semakin banyak. Jadi kita nangkap ikannya di sini dengan cara memutar. Jadi jaringnya ini tadi diputarkan sehingga berbutuh ikara. Jadi seolah-olah ikannya kita jebak di tengah. Jaringnya sudah habis, sudah terpasang semua. Sekarang kita akan tinggal dulu dulu dulu. Setelah itu nanti kita tarik bersama-sama dengan bapa-bapa nelayan ini. Muara sungai yang dangkal dan dasar yang berlumpur, nelayan lokal memiliki trik khusus untuk memancing ikan supaya masuk ke dalam jaring. Nah uniknya menangkap ikan di sini kita pakai ini nih. Alat namanya juglang. Juglang ya pak ya. Jadi fungsinya juglang ini untuk menakuti ikan supaya tergiring ke dalam jaring. Menangkap ikan jaring. Sudah selesai ini pak? Iya. Saya simpan dulu ya. Ada yang nempel pak ikannya pak. Iya. Wow. Benar saja. Tak perlu menunggu waktu lama. Saya segera mendapatkan ikan keting. Dapet ikan pertama kita. Ikan pelangi. Tapi kalau di sini julukannya ikan keting. Ini ikan pertama yang kita cari ya pak ya. Sumpah dapat lebih banyak lagi. Nah ikan keting ini kita gak boleh sembarangan megangnya. Soalnya dia punya patil yang kalau ngenain kita itu selain sakit bisa bikin kita meriang selama seminggu ya pak ya. Ikan keting merupakan sejenis catfish atau ikan bersungut yang berukuran kecil hingga sedang. Di beberapa daerah nama ikan keting biasanya diberikan untuk ikan berukuran kecil. Sementara yang berukuran lebih besar disebut ikan dukang. Ikan asli dari perairan Indonesia ini merupakan ikan pemakan segala dan bisa tumbuh hingga 20 cm. Ikan keting sangat menyukai perairan lumpur yang keruh. Dan biasanya hidup berkelompok. Wow, makasih berat. Ternyata dapet ikan gede banget. Ini yang kita cari dari tadi nih. Ikan dukang. Wow, gede banget nih pak. Ikan dukang ini sama seperti ikan keting. Dia sama bahayanya kalau kena patilnya. Cuman kalau orang yang gak cocok sakitnya bisa lebih dari satu minggu ya pak ya. Iya. Besar banget ya. Besar banget ya. Nah berhubung jaringnya udah habis. Udah selesai kita menjaringnya. Sekarang saatnya kita misahin ikan dari jaring ya pak ya. Iya. Banyak nih. Karena yang megang ikannya udah ahli udah tiap hari ya pak ya. Megang ikan kayak gini. Jadi aman. Meskipun megang gak bakal kena patilnya. Udah hafal bapaknya. Kalau saya tugasnya makan aja ya pak ya. Ikuti jejak saya. Jejak petualang. Nah garang asam ikan keting dan dukangnya udah mateng nih. Sekarang tinggal kita nikmatin aja. Is настро… Nottime…. It was me… Pastime payment. I forgot of comments. We… . Terima kasih telah menonton!